Setelah menjalani 12 tahun pernikahan, pesinetron Kenang Mirdad harus menyelesaikan biduk rumah tangganya dengan Tina Kana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebab, Kenang Mirdad digugat cerai oleh Tina Kana ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tapi penyebab perceraian itu belum diketahui sampai detik ini. Beredar kabar bahwa perceraian Kenang Mirdad dan Tina Kana dipicu adanya isu kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, dan juga orang ketiga. Kuasa hukum Kenang Mirdad, Zikri Muhammad Lutfi membantah isu KDRT, ekonomi, dan orang ketiga dalam pernikahan kliennya bersama Tina Kana. Zikri mengatakan bahwa selama 12 tahun menikah, adik dari Naisila dan Nana Mirdad itu selalu menjaga keutuhan rumah tangga. Mengenai isu soal ekonomi, Zikri memastikan hal tersebut tidak pernah ada dalam 12 tahun pernikahan Kenang dengan Tina. Ya Bang Zikri, gimana persidangan soal hari ini Bang? Hari ini kami menghadiri persidangan pertama ya, agenda di dalam persidangan nggak bisa kami sebutkan ya, pasti ya itu tadi ya, umumnya sedang pertama pemeriksaan berkas kuasa hukum, pada saat ini Kenang diwakili oleh kami selama kuasa hukumnya. Kenapa nggak datang Bang? Kebetulan berhalangan hadir ya, tapi kan sudah diagendakan nanti pada persidangan berikutnya untuk dihadirkan prinsipalnya semuanya. Agenda selanjutnya mediasi Bang itu? Ya, yang pasti menurut PERMA harus dilaksanakan mediasi untuk kedua belah pihak ini. Mas Kenang sikapnya seperti apa Bang? Sejauh ini mengenai percayaannya dia jangan... Yang pasti sampai dengan saat ini klien kami masih terkejut ya, artinya bukan tidak menerima tapi lebih terkejut, kenapa kok bisa ada gugatan terhadap dirinya kan gitu. Dia didudukan selaku tergugat di sini, kesalahan apa yang didudukan oleh tergugat sehingga bisa mengajukan gugatan perceraian terhadap dirinya itu aja. Tapi memang terkejutnya karena memang tidak ada masalah sebelumnya atau seperti apa Bang? Tidak ada permasalahan, selama 12 tahun ini rumah tangganya baik-baik saja gitu. Rukun, tentram, damai ya. Kemudian itu Mas Kenang selaku kepala rumah tangga juga bertanggung jawab dengan baik. Suami yang baik buat Tina istrinya, ayah yang baik buat anak-anaknya, kedua putrinya gitu. Jadi ya wajar saja klien kami merasa terkejut karena itu. Tapi ada spekulasi yang mencur, katanya ada doakan orang ketiga Bang? Kalau itu saya nggak bisa sampaikan lebih jauh lagi ya. Kalau mengenai isu-isu yang lain di luar itu gitu kan. Silahkan konfirmasi kepada yang bersangkutan langsung. Tapi memang sejauh ini masih komunikasi dengan baik Bang dan masih tinggal serumah? Kalau tinggal serumah sudah terkonfirmasi melalui media kemarin ya betul seperti itu. Mungkin komunikasi itu? Kalau komunikasi saya nggak tahu dalam dapur rumah tangganya ya. Kalau mengenai komunikasi saya kurang tahu mengenai itu. Bang ada adugan karena faktor ekonomi juga nggak sih Bang? Kalau ekonomi sih selama 12 tahun ini, Kenang tuh sangat bertanggung jawab ya. Selain aktor dia juga ya pebisnis, usaha-usahanya juga kemarin sudah terkonfirmasi di media. Selain itu juga masih ada usaha-usaha lain yang memang nggak perlu kami sebutkan di sini. Tapi untuk masih tinggal serumah itu memang sudah kesepakatan bersama atau seperti itu Bang? Apa memang keduanya masih untuk anak gitu Bang? Makanya mereka masih serumah? Yang pasti itu kita menjaga ya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangganya ini agar anak-anak ini tetap nyaman tinggi. Mereka kan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jadi artinya nggak adalah permasalahan itu gitu. Kalau untuk soal ekonomi Bang, kalau ekonomi bisnisnya seperti yang saya sampaikan yang lalu kepada teman-teman media, berjalan baik, nggak ada masalah juga. Sehingga tadi secara umumnya klien kami masih terkejut kesalahan apa sih yang dia buat sampai dia diajukan gugatan dan didudukan selaku tergugat di perkara ini. Kalau mengenai orang ketiga saya nggak bisa jawab. Biarin langsung tanya sama yang bersangkutan aja, langsung aja ke prinsipannya aja yang mungkin bisa masih terbanyakan. Kalau sekarang sih terkonfirmasi iya. Sebagaimana kemarin pemerintah media sampai dengan saat ini iya. Tapi masih komunikasi dengan mereka? Komunikasi, kalau saya nggak tahu lebih dalamnya lagi ya Mbak ya. Artinya kalau sampai saat ini terkonfirmasi satu atap ya. Bang Kenang masih mau mempertahankan nggak sih Bang? Kalau mempertahankan tuh relatif nanti kita lihat di dalam proses mediasi, kalau misalnya memungkinkan untuk dipertahankan ya mudah-mudahan itu ya kita doakan bersama. Tapi sikapnya Mas Kenang Bang? Kalau ya itu tadi, tidak akan memaksakan sesuatu. Kalau misalnya memang salah satu pihaknya memang sudah tidak ingin membina rumah tangga, ya kenapa harus dipertahankan kan gitu. Kita itu aja ya.